Bintang tamu yang hancur Kita ketemu lagi di Okebos Seperti biasa kalo abos kedatengan bintang tamu yang cantik yang spesial Hari ini kita kedatengan Andriani Marsanda Marsanda Apa sih lo? Duduk Hei ini Marsanda eh Marfuah duduk Marsanda Tapi aku ucapin selamat ya Atas? Ya atas Kayaknya kamu udah semakin serius sama kekasih kamu sekarang Enggak serius Aku boleh sebut namanya kan aku kenal Aku kenal sama dia ya Ngarang-ngarang orang kata dia enggak kok gini Enggak Maksudnya enggak bukan 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 Serius Cuman belum seserius sampai kesitu Tapi ada Cak Udah kenal sih serius juga Tapi enggak dalam waktu dekat kesitu Enggak ngerti enggak ngerti enggak Bener makanya harus jadi Enggak ini bener gue Ini kesini kesitu kesini Nyari alamat palsu apa Balik lagi Balik lagi nya kesitu mulu Tapi aku sih kenal Hei Buat fans fans nya rapi ah Jangan pernah gue di DM mulu Disangka gue ngait-ngaitin Buas lu sendiri yang nyabuhin diri Tapi aku Kenal sama sosok lelaki yang disampingnya Marsanda sekarang Selamat pagi Mas Eriko Apakah mas Pernah waktu itu ketemu orangnya baik Sopan Buat pendidikan pintar Pintar pendidikan bukan pintar bohong ya Cak Sebenernya tadi aku nanya sama Caca Sama Mas Eriko Kapan sih kalo ada Udah memang menuju ke area Undang aku ya Cak ya Tapi jujur aku sama Caca Ya sayang Sayangnya sebagai temen Aku seneng aku kan Karena awalnya aku ngefans sama Marsanda Jadi ngeliat perjalanannya dia Dramatik kehidupannya Aku sekarang kalo memang Kalo juga support Rafi lah Kalo dia bahan Bikin juga Jangan jadi support Gak ada gunanya Gak 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 ada gunanya support dia mah Ya aku doain Caca Eh Pernah gak olahraga main yoga bareng sama Marsanda Jawab aja pernah apa engga Pernah apa engga Cak kita pernah gak yoga bareng Pernah Ih Yuga bareng kapan Guru Guru Tidak aku makin tau kapan Kapan Ca Yoganya kapan Orang kayaknya gak boleh olahraga Bang, aku sering ngajakin lari, suka gak mau terus. Jangan. Yoganya itu tahun 2016 kali sayang. Dulu. Tapi Ca, kalau memang mencari sosok pendamping untuk Marsyanda, sampai mencari sosok yang memang menjadi imam untuk Marsyanda, apa sih yang sekarang Marsyanda cari? Tipenya seperti apa? Atau memang harus seperti gimana? Tipenya yang pasti kita pengen orang yang support kita. Misalnya kalau ceweknya bekerja, misalnya perempuan wanita karir, atau bekerja di dunia entertain, kadang-kadang laki-laki ngerasa kayak kompetisi. Ada laki-laki yang kayak gitu. Nah, kalau aku mencari laki-laki yang mau aku seaktif apapun, dia tetap merasa gue tetap laki. Gue tetap utuh. Gue gak ngerasa ada bagian dari diri gue yang kurang kalau cewek gue punya prestasi. Malah nge-support. Jadi ini yang memang Ca Ca dapatkan dari seseorang yang ada di samping Ca Ca sekarang. Tapi kan katanya dulu sama Mas Eriko ini pernah long dyston. Eh long dyston. Oh pikir, pikirnisasi keluar. Apanya long dyston? Engga. Oh gak disini? Udah disini. Kenalnya pas Eriko udah pindah ke Indo. Emang dulunya dimana Ca? Dulu si Eriko? Iya. Eriko dulunya sekolah di San Francisco. Oh San Francisco! Pernah? Pernah ke SF? Pernah ke SF? Caca kemarin main playing fox dimana? Yang itu yang pegangan? Skydiving? Ya itu dimana? Flying fox! Flying fox! Jauh banget! Skydiving? Gimana? Gimana? Gimana Ca? Main skydiving di Kroasia. Nah itu dibawahnya universitas ada namanya Dodado. Itu bunda aku! Dodado! Udah Ca. Jangan didengerin ya Ca ya. Engga. Engga. Abos. Engga. Aku mau nanya loh sama dia. Engga. Jangan kan nanya. Kepugin juga boleh. Aku itu kan orangnya suka banget dengan yang namanya bikin puisi. Kata-kata gitu ya. Betul. Kamu tuh jago banget bikin kata-kata. Gimana caranya sih? Itu bakat dari kecil? Atau kamu belajar? Atau kamu emang jenius? Gila. Marsana lebih tertarik ke Pigi Prasetyo. Ngebelakangin. Ngebelakangin. Ngebelakangin A-A lo langsung aja. Engga. Engga karena. Milangstrong Astronaut. Milangstrong Astronaut. Yang kebulan kan? Kebulan. Astrol yang kebulan. Itulah. Kalau orang selalu mendefinisikan arti kata cantik dengan banyaknya seribu bintang Tapi bagi aku, seribu bintang yang cantik akan kalah dengan satu bulan yang indah Yee! Tadi, ini beneran ya, aku dibisikin sama tim kreatif Tapi waktu Marsana lagi di make up-in, di ruang make up dia bilang Itu si Vicky itu bener jenius atau memang gimana sih? Enggak! Jadi, sebentar! Jadi pertanyaan gua, selama ini lu menganggap dia jenius gitu Caca? Agak, bukan gitu! Jadi aku ditanya sama orang kreatif, menurut Caca, Vicky itu gimana sih? Caca pernah gak di modus-modusin sama Vicky? Terus aku bilang, enggak Vicky itu baik hati ke aku, gitu Bener ngomong gitu? Bener kan? Beneran kreatif, dia ngomong gitu? Tanya, tanya sama dia Habus Sumpah, sumpah, sumpah Beneran Kita gak perlu Wah kalah Tanya, tanya sama dia Beneran 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 Ce lah dik... Oh my god Oke, jadi sekarang yang kita tahu Marsyanda sudah memiliki seorang pasangan yang kita doakan Mudah-mudahan Kita doakan yang paling terbaik Karena Marsyanda tadi bilang Dia mencari sosok laki-laki yang bisa men-support dia Ya itulah yang sudah ada di Mas Eriko Mudah-mudahan terus Oke, sekarang kita akan main game Namanya Cukup Dua Saja Bukan istrinya yang dua ya ibu-ibu ya Marsyanda Karena ini adalah segmen Cukup Dua Saja Silahkan sebutkan dua kata Untuk foto ini dan alasannya Marsyanda 3, 2, 1 Lala Bidadari Iya, Lala Bidadari Bagaimana kalau kamu mengingat Lala Bidadari Yang udah berapa sih, Cak? Kamu dulu syuting 12 12 tahun Berarti umur aku 13 tahun waktu itu Berarti 13 kata orang akan sial Tetapi enggak Tidak ada kesialan Dimana di usia aku 13 Aku melihat Bidadari yang sesungguhnya Wow, jago banget Tangan enggak sih, Cak? Mengingat masa kecil lagi Dulu Lucu sih Kalau melihat foto itu Dan Aku itu syuting Bidadari Itu lama banget Sampai 3 tahun Terus Sampai Aku udah ngelahirin Sienna Masih ada banyak orang yang Kalau ketemu aku Mengingatnya Lala Tapi Cak Wajah yang penasaran dulu Ini sih neto pertama gak sih? Pertama Jinny Ojinny Tapi Kalau dulu kan Pertama kali main sinetron Aku kan dibayar 500 ribu Kalau Vicky dulu dikasih nasibok ya Kalau Caca Caca Ingat ya sih Dulu pertama kali main sinetron Dapat honornya berapa sih? Mau dengar sebuah cerita gak? Mau Aku dari kecil ya Aku syuting sinetron Pertama umur 12 Syuting iklan Pertama umur 5 tahun 5 sampai 12 itu iklan Fashion show gitu-gitu Nah aku Gak pernah tahu Aku dibayar berapa Dan aku gak pernah nanya Dan aku gak pernah mau tahu Dan aku seneng aja ngelakuin semua itu Sampai aku SMA Baru pertama kali nanya Ma emang aku bayarnya berapa? Gitu Jadi Marsyanda gak pernah tahu honornya berapa Aneh gak sih? Aneh gak sih? Menurutannya Boleh tiga kata gak sih? Boleh Buat Marsyanda mah boleh Boleh Tiga kata Satu Empat kata deh Ya boleh Boleh Gini gini Ini ganti judul dari oke bos Oke ca juga boleh Oke Tempat katanya adalah Satu Dulu Helen sekarang sahabat Dulu Helen karakternya Namanya dia Helen Karena kalau kita lihat di sinetron Bidadari si Helen ini yang suka jahatin si Lala Aku mah nonton dari zaman dulu ca Dulu Helen sekarang sahabat Sedekat apa sih kamu sama Nia Ramadhani Sama Nia Pernah berantem gak? Enggak Gak pernah Gak pernah Ada cerita gak sih yang bener-bener kamu gak pernah lupa sama Nia Pernah gak saat susah dia nolong kamu Oh iya Jadi pas masa-masa Aku belajar Kalau Nia itu temenan Sama siapa aja Maksudnya dia itu Gak tau ya orang Ada beberapa yang punya pendapat negatif gitu Aku gak mau ngomong apa gitu ya Cuman maksudku Itu gak bener Karena dia itu orangnya Gak ngeliat atribut orang lain Dia kalau care Care beneran Mereka orang itu lagi di atas Lagi di bawah Dia sayang beneran Ya dia baik Dan aku beruntung Karena Di deket aku banyak orang kayak gitu Aku ya bersyukur lah Marciana bersyukur Punya teman yang baik Seperti Nia Coba ya aku Apa? Tepon Nia Ramadhani boleh gak? Boleh Kamu ada tepon? Aku ada teponnya kamu ada gak? Aku ada? Boleh tepon ya? Boleh lah Kalau aku yang tepon gak enak Oh pakai hape aku gitu? Iya Punya busa gak? Ntar aku yang anju Dari hape kamu aja Hape aku jauh disana Apa ya aku tepon sini aja Iya Tepon Coba coba Ah udah gelap kamar gue Apaan udah gelap Bukan dia ngapain gue langsung Apa? Apaan udah gelap kamar gue Bener kan? Bukan Nia Ibu-ibu emang ini kita syutingnya Tappingnya malem Ini jam 10 malem Nia udah gelap-gelapan Jam segini Nia gak jadi Tadi itu Ini gue lagi acara Ini sama Marsanda Ada Marsanda bintang tamunya Gue mau video ko Ceritanya Gimana pendapat lo tentang Marsanda Karena tadi Marsanda udah bagus-bagusin lo Dia bilang Lo tuh sahabat yang baik Dan banyak banget Lo dibantu sama dia Yaudah ya Nia Udah gelap ya Emang ngapain sih gelap-gelapan Jurnal Gua kirim Eh Ratihin deh Ini gua kirim tuh Tadi itu Ini gua lagi acara Gua kirim benerang lagi Ya kalo gitu kita liat ke foto selanjutnya ya Yaudah oke deh Kamu tau sosok ini? Tahu Mantan Vicky Prasetyo Eh sayang mbak Gua gak pernah Eh ini mantan lu Bukan Mantan Iya iya Pernah jalan bareng Ayo Kak Vicky Harus lakuin Dibalas sama dia Ramadhani Tidurin anak V Guanya ikutan tidur Pulang-pulang V Udah malem Pulang-pulang Masih syuting gua pulang-pulang Masih langsung Oke Oke Marsanda Yes Berby Kumala Sari Iya Mau nyanyi lagunya? Terima kasih Dua kata ya Dua kata Tajem judes Tajem Cukup Dari jaman dulu Eh jangan salah paham dulu Oh judes Tengok Caca bilang tajem judes Bener tajem judes Boleh gak aku menjelaskan? Boleh Boleh Caca Karena dulu kan dia syuting bidadari emakku Terus Dia itu karakternya judes banget sama aku Terus mukanya kan gitu Mukanya kan Wuh Yee Lanjung Ya masjung Di Ijah Dia jadi apa? Waktu itu inget gak jadi apa? Jadi Mbak Ijah Mbak Ijah Jahat banget Nanti bukan jadi Barbie dong Bukan Bisa aja lu Barbie Bilang jadi Barbie Tapi Berarti Caca udah kenal lama Mbak Ijah Dari dulu banget Sekarang lagi Dia lagi hits banget Tapi dulu memang udah kenal lama Marcianda Baik kenal Tapi kenal baik Kenal baik Aslinya baik Ngobrol-ngobrol Orangnya asik Itu kita udah cerita seru-seruan Sama Marcianda Abis ini Kita akan bahas yang lebih dalam Karena kita tahu Marcianda itu Sebagai artis Panutan Sebagai ibu pun Jadi panutan Karena apapun Marcianda Mohon maaf nih Pernah jadi single parent Mengurus anaknya Dan sampai sekarang juga Tapi bener-bener Dia bisa kuat Dan buat ibu-ibu dirumah Nanti kita akan ngobrol Bagaimana perjuangan Seorang Adriani Marcianda Untuk terus Bisa survive Untuk dirinya Dan untuk anaknya Sip Eyyy Halo Abus Tolong ya lain kali Taruh matrasnya sini Dan kemana Tetap di Oki Boss Sia 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 Ada Irimu Sia Sia